Intro Halo Telers, jumpa kembali dengan Jul Alain dalam VVS Market Mover Index. Kembali kita akan membahas pergerakan indeks bursa saham utama kawasan Asia, Nikke di bursa saham Jepang dan juga Hang Seng di bursa saham Hong Kong. Pekan lalu, kedua indeks ini kembali berhasil mencetak rally mingguannya yang disebabkan oleh data fundamental dalam negeri dan juga beberapa data global. Dan pekan ini, kedua indeks ini akan dipengaruhi beberapa faktor fundamental. Yang pertama datang dari kawasan Jepang. Pagi hari ini dirilis meraca perdagangan Jepang bulan April yang menunjukkan terjadinya defisit setelah bulan lalu mengalami surklus pertama sejak tahun 1992. Berikutnya adalah data-data ekonomi Amerika Serikat yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar dolar. Dan juga yang terakhir adalah sentimen pergerakan harga minyak mentah dunia. Beberapa event penting yang perlu diperhatikan pada perdagangan pekan ini yang akan mempengaruhi kedua indeks. Pertama ada data inflasi Jepang baik secara tahunan dan bulanan pada bulan April yang diperkirakan akan menunjukkan penurunan dari hasil rilis sebelumnya. Lalu berikutnya ada data consumer confidence dari Amerika Serikat dan data durable good order Amerika Serikat bulan April yang diperkirakan akan menunjukkan penurunan signifikan. Dan juga ada data klaim pengangguran Amerika Serikat dan data prelim PDB kuartal pertama negara Amerika Serikat. Sekarang mari kita lihat pergerakan indeks ini secara teknikal. Untuk Nikkei secara mingguan kami perkirakan support ada di 20.260 poin dan 19.990 poin. Untuk resisted kami perkirakan di 20.425 poin dan 20.745 poin. Indeks Nikkei berada dalam kondisi teknikal dan fundamental bulis dengan merespon terhadap penguatan kurs dolar terhadap yen pasca positifnya data-data ekonomi Amerika Serikat yang dirilis pekan ini. Untuk Hang Seng kami perkirakan support ada di 27.960 poin dan 27.680 poin. Lalu kami perkirakan juga resisten mingguan di 28.520 poin dan 28.800 poin. Indeks Hang Seng dalam kondisi teknikal dan fundamental yang volatile dikarenakan sepinya arahan fundamental dari dalam negeri dan juga dari kawasan Asia seperti data Tiongkok. Demikian Fibis Market Mover Index pekan ini. Semoga bermanfaat. Happy trading dan salam Fibis. Terima kasih telah menonton!